Intro Halo Cinephile, apa kabar semua? Semoga baik terus ya Kali ini Movie Rastis mau bawain film berjudul Cook Up Storm Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang dunia masak Cocok nih bagi kalian yang hobi atau bercita-cita sebagai koki Nah gak banyak bahasa basi, yuk Movie Rastis ceritain Diceritakan daerah tradisional bernama Spring Avenue Di sana terdapat restoran-restoran hebat dan juga koki ternama Restoran The Seven merupakan sebuah tempat makan dengan sejarah terlama di Spring Avenue Di sana terdapat koki muda berbakat bernama Sky Intro Pada waktu itu ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian Melihat hal itu Sky datang dan langsung menegur orang tersebut untuk mengantri Dia yang tidak terima ditegur bilang kalau bosnya akan membuka restoran persis di depan rumah makan The Seven Dan akan menyewa koki kelas dunia Di sisi lain pada acara pembaptisan dari anak raja yang baru lahir Dikenalkanlah koki bernama Paul dan kekasihnya Mayo Sang ratu pun sangat puas dan terkesan dengan masakan yang dibuat oleh Paul Karena kesuksesan Paul yang mampu membuat ratu terkesan Atasan Paul ingin menaikkan jabatan Paul menjadi chef eksekutif Namun dikarenakan Paul ingin mencari tantangan baru Lantas ia pun menolak tawaran itu Dan akan memutuskan untuk pergi ke China karena ada undangan untuk memimpin sebuah restoran di sana Pada suatu malam ada seorang pengunjung yang memberitahu Kalau akan ada pemugaran di lokasi Spring Avenue Bagi toko yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bisa bertahan Tapi bagi toko yang tidak mampu beradaptasi kemungkinan akan bangkrut atau diruntuhkan Suatu waktu saat Sky sedang memberi makan ke anjing dia bernostalgia saat masih kecil Dimana dulu ia yang tidak mampu untuk memotong bawang membuat ayahnya marah Dan bilang kalau Sky itu tidak berbakat untuk menjadi koki Disitu ayahnya juga memberi ia mie yang dibuat sendiri oleh Sky Tak lama ayah Sky juga memutuskan pergi dan menitipkan ia ke Seven Yang juga adalah gurunya Sky Sky yang mendengar hal itu kesal Tapi ayahnya yang masih bersih keras malah menegur anaknya dan tetap cuek pergi Keesokan harinya Paul yang sedang mencari ikan di pasar mencoba menanyakan ikan yang diinginkannya Tapi sang penjual bilang kalau ikan yang dia mau itu tidak ada Dan tak lama Sky yang mencari ikan juga menanyakan ikan yang sama dengan Paul Nah penjual tersebut langsung memberikan ikannya Paul yang kesal menanyakan Kenapa bilang ke dirinya kalau ikan itu tidak ada Penjual pun memberikan alasan Kalau hanya Sky yang mampu menyajikan ikan ini dengan baik Mendengar hal itu Paul penasaran Dan menanyakan ke Sky kalau ikan ini akan diapakan Sky pun menjelaskan Tak mau kalah Paul juga ngejelasin hidangan apa yang akan dia buat Penjual yang bingung akhirnya membagikan itu menjadi dua Restoran Paul yaitu Stellar Sudah mulai mempersiapkan restoran mereka Di sini terlihat kalau Paul sangat menjunjung tinggi perfeksionis dan keindahan Acara pembukaan restoran pun dimulai Saat Paul sedang mendemokan makanan ke pemilik restoran Ada keributan di luar Salah satu dari mereka pun keluar untuk menegur Namun kepala restoran Seven juga tamu kalah Sky yang baru datang pun kaget Alhasil Sky dan Paul pun ditantang beradu kehebatan Pengembang wilayah yang terkesan Langsung mendaftarkan kedua orang ini ke kompetisi masak internasional Dan hasil dari kompetisi ini akan sangat berpengaruh dengan rencana pengembangan Dimana ada resiko Seven yang mungkin juga akan diruntuhkan Paul yang mulai terkenal juga langsung diwawancarai sebuah TV Paul juga bilang Kalau makanan tradisional Cina itu terlalu kaku Dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman Sky yang melihat itu seperti tertantang dengan omongan Paul Pengumuman peserta yang ikut kompetisi Ditayangkan di TV Ternyata Sky dan Paul terpilih untuk mengikuti kompetisi ini Presenter juga menjelaskan Bagi yang menang kompetisi akan berkesempatan untuk berduel masak dengan Dewa Masak Yang juga juara bertahan dalam dua periode terakhir Ternyata Dewa Masak itu adalah ayahnya Sky Dewa Masak yang diwawancara juga ditanya Kalau Koki di restoran Seven bermarga sama yaitu Sky Coe Apakah ada kaitannya dengan dia? Montenco dengan mengagetkan Bilang kalau dia sama sekali tidak kenal dengan orang itu Di sisi lain, Mayo yang datang ke restoran Seven memberi sebuah undangan makan malam di Stellar Makan malam pun tiba Di sana mereka berdua disajikan sebuah makanan pembuka Yaitu telur ceplok Awalnya Sky meremehkan Namun setelah dimakan Ternyata ini bukanlah telur ceplok Melainkan adalah buah-buahan Seperti mangga, markisa, dan anggur Makanan selanjutnya pun disajikan Sky yang merasa kalau Paul terkesan pamer Kesal dan menghampiri Paul sambil marah-marah Paul pun menantang Sky untuk mengolah sebuah daging sapi Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi Setelah itu, gantian Paul yang mencukup kemampuan Sky yang mencium hasil masakan Paul pun langsung pergi dan merasa malu Paul yang juga mencicipi masakan Sky Juga takjub dengan rasa masakan yang disajikan oleh Sky Sky yang sedang merenung Mengingat kembali masa lalunya Sekaligus perkataan Paul yang bilang Kalau masakan tradisional itu terlalu kaku Tak lama, guru Sky menelpon ia untuk menemuinya Yang ternyata, gurunya sedang bersama dengan ayahnya Sky Sky yang datang langsung kaget dengan kehadiran ayahnya Guru Sky yang bilang kalau ayahnya sudah kembali dibantah oleh Sky Sky dengan bilang kalau dia tidak punya ayah Sedangkan apabila punya pun, orang tersebut adalah sang guru Ayahnya mencoba untuk menjelaskan Kalau dia tidak mau Sky tertekan dengan keadaan ayahnya Yang menjadi juara bertahan dua kali berturut-turut Dia juga menantang Sky untuk bisa membuktikan dirinya dengan mengalahkan dia pada kompetisi itu Sky merasa tertantang dong Hingga dia berjanji akan membuat ayahnya menyesal Dan membuktikan kalau untuk menjadi hebat Tidak harus impulsif Sky pun langsung pergi Lalu tibalah hari kompetisi masak Paul dan Sky mulai masuk ke arena Di sana, presenter kembali mengingatkan Kalau pemenangnya akan bisa lanjut ke Makau Untuk mengikuti kompetisi internasional Dan yang menang bisa bertanding dengan Dewa Masak Kompetisi pun dimulai Sky di sana memperlihatkan kemampuan pisaunya Di sana, mereka saling menunjukkan kemampuannya Penilaian dari juri pun dimulai Paul dengan sangat mengagumkan mendapat nilai 37 Dan Sky mendapatkan skor yang sama dengan Paul Karena skornya berimbang Alhasil ketua jurilah yang harus menentukan siapa pemenangnya Ketua juri secara mengejutkan memutuskan Kalau pemenangnya adalah Paul Dia memberi alasan Kalau memasak juga termasuk dengan seni yang memperhatikan sisi keindahan Bukan sekedar citra rasa Sky yang sedih langsung pergi meninggalkan arena Karena itu juga Dia menjadi bernostalgia masa kecilnya Dimana dia memang sudah sempat putus asa dengan memasak Namun Seven Sang Guru Meyakinkan Sky untuk tetap memasak Kesokan harinya Karena Sky tidak hadir di restoran Seven Membuat Sang Guru menghampiri Sky berada Di sebuah time zone sana Di sana mereka bertanding mobil Sky tersadar Karena Guru Seven mengalah Sang Guru menjelaskan Kalau setiap pertandingan Pasti ada yang menang dan kalah Dia juga berbagi pengalaman ketika mengembara Dan bertemu dengan dua biksu kecil Di sana dia memakan bekal dua biksu itu Dia juga menilai Kalau cara mengolah makanan ini Ada yang salah Dan tidak sempurna Tanpa diduga Ternyata respon biksu ini memberi tahu Kalau makanan ini mereka yang buat Dari mulai menanam gandum Sampai mengukusnya Jadi mereka sangat menghargai masakan yang mereka buat sendiri Dan kita juga mesti menghargai makanan Bukan dari enak atau tidaknya Melainkan rasa bersyukur Dari situlah Guru Seven melihat sebuah makanan Dari sudut yang berbeda Dari penyajiannya yang menggunakan cinta Sang Guru juga menyerankan untuk membuang pikiran negatif Agar Sky bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya Karena cerita itu juga Sky jadi merubah pikirannya Di sisi lain Paul kaget Karena pemilik Stellar Menyuruh Paul untuk tidak mewakilkan Stellar Di fase berikutnya Dan pemilik Stellar Malah lebih memilih Mayo Nah Mayo ini Ternyata memberi tahu rahasia Paul Kalau dia ternyata buta rasa Mayo juga bilang Kalau dia deket dengan Paul Hanya ingin memanfaatkan ilmunya saja Mayo juga ternyata berselingkuh dengan pemilik Stellar Paul yang marah dan kecewa pun langsung pergi Paul yang sedang merenung sambil minum Tidak sengaja dihampir oleh Sky Sky bingung dong kenapa dia sedih Padahalkan dia menang dari Sky Akhirnya mereka bertukar cerita Dan Paul bilang Kalau dewa masak adalah panutannya Sky pun juga mengakui Kalau dia itu ayahnya Dan juga cerita masalah dia Dan ayahnya Dimana ayahnya Begitu tega meninggalkannya sewaktu kecil Mereka berdua juga berikrar Untuk tidak menyerah Dengan impian mereka Sekaligus mengakui Keunggulan masing-masing Di sisi lain Pemilik Stellar Memaksa Seven Untuk menjual restorannya Namun Seven bersikeras Dan enggan untuk menjualnya Hingga Sky dan Paul Datang ke restoran The Seven Di sana Paul menekankan Ke pemilik Stellar Kalau dia punya hak Untuk ikut ke kompetisi tersebut Dan dia Tidak sedikit pun takut Dengan mereka Dia juga nyundul Kepala pemilik Stellar itu Di sana Paul bilang ke guru Seven Kalau dia akan ikut Kompetisi selanjutnya Bersama Sky Guru Seven pun Menyetujui keputusan itu Sejak saat itulah Mereka berlatih Masak bersama Hari kompetisi internasional Pun telah tiba Di sana hadir Perserta dari berbagai negara Begitu juga Mayo Yang mewakili Stellar Kompetisi pun dimulai Para perserta Saling menunjukkan Kemampuannya Singkat cerita Pemenang dari kompetisi itu Ternyata adalah Paul dan Sky Mereka begitu bergembira Terlihat juga Kekecewaan pada Peserta lain Para juri Begitu terkesan Dengan masakan mereka berdua Ibarat Ian dan Yang Saling melengkapi deh Malam harinya Mereka berdua mengobrol Dikarenakan yang boleh Berduel dengan Dewa Masak Hanya satu orang Paul mengalah Dan menyuruh Sky Untuk berduel Dengan ayahnya Karena dia Yang punya ambisi Lebih penting Untuk mengalahkan Ayahnya sendiri Pertandingan final pun tiba Di sana Sky sesekali Bernostalgia Dengan masa lalunya Guru Seven juga turut Menyaksikan pertandingan itu Pertandingan sudah dimulai Dewa Masak Langsung bergegas Beraksi Sedangkan Sky Masih merendung Dan menentukan pilihan Masakannya Sambil mengenang Restoran Seven Karena kebanyakan bengong Sampai-sampai Dia dilempar kuah Oleh Dewa Masak Sambil bilang Untuk fokus ke pertandingan Dia pun langsung Memasak makanan Pertandingan berakhir Pertandingan berakhir Dewa Masak Membuat masakan Yang begitu indah Para juri Juga sangat terkesan Saat Sky disuruh Untuk mengantar Makanannya ke juri Dia malah memberi Makanan itu Ke ayahnya Sky sampai Memohon Untuk merasakan Masakannya Ternyata Itu adalah Mie yang dulu Yang mana Makanan terakhir Sky Saat ditinggal ayahnya Dewa Masak pun Menyicipi masakannya Lalu Sky pergi Meninggalkan arena Di sana Sang ayah juga Menguji dirinya Setelah itu Dengan gestur terharu Dia begitu menikmati Mie yang dibuat oleh Anaknya Memperlihatkan Kasih sayang Seorang ayah Setelah sekian lama The Seven semakin ramai Dengan ditambah Kehadiran Paul juga Dimana Kebersamaan Sangat terlihat Di sini Dan film pun Selesai Film ini Sebenarnya punya alur Yang terkesan patah Tapi punya makna Yang begitu dalam Mungkin Mayoritas dari kalian Menilai kalau Ayahnya tega Tapi dibalik itu semua Dia begitu sayang Dengan anaknya Karena Penulis script juga percaya Untuk bisa memaksimalkan Potensi manusia Harus dibarengi Dengan rasa sakit Dan ingin balas dendam Ibarat seperti Hitachi Di film Naruto Yang rela dibilang sadis Untuk bisa menyelamatkan Konoha Segitu dulu ya Video kali ini Makasih udah nonton Videomu Firastis Salam dari kami Untuk kalian semua Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton